Halo, perkenalkan nama saya Srihari Wunga, NIM1901060062, kelas D, program studi pendidikan kimia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bus fungsi ether sebagai tugas matahulia kimia dasar 1. Yang pertama, mengenai alfoksi alkana atau ether. Yang dimaksud dengan alfoksi alkana atau disebut juga ether merupakan salah satu senyawa turunan alkana yang rumus umumnya adalah CnH2n2O. Dan gugus fungsinya adalah RoR aksen, di mana R dan R aksennya yaitu gugus alkil. Nah, kedua gugus alkil ini yang terikat dapat berupa gugus alkil yang sama maupun berbeda. Seperti halnya senyawa turunan alkana, yang lain, penamaan alfoksi alkana dapat dilakukan berdasarkan tata nama iupak dan tata nama trivial. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu tata nama senyawa iupak. Nah, berdasarkan iupak, penamaan alfoksi alkana secara umum dilakukan dengan menuliskan nama gugus alfoksi dan alkananya. Jika kita kembali ke rumus umum, maka rumus umum alkoksi alkana adalah RoR aksen, di mana terdapat dua gugus alkil yang masing-masing terikat pada gugus fungsi O, di mana salah satu gugus alkilnya akan berperan sebagai gugus alkoksi dan salah satu yang lainnya akan berperan sebagai gugus alkana. Dalam hal ini, alkil yang berperan sebagai alkoksi merupakan gugus alkil dengan jumlah atom karbon terpendek. Sedangkan, untuk gugus alkananya merupakan gugus alkil dengan jumlah atom karbon terpanjang. Selanjutnya, tahap-tahap yang harus kita lakukan dalam penamaan senyawa iupak terhadap senyawa ether. Yang pertama, yaitu menentukan gugus alkoksi dan gugus alkananya. Nah, dalam hal ini penamaan untuk gugus alkana pada alkoksi alkana ini sama dengan penamaan rantai induk pada hidrokarbon atau alkana seperti yang terdapat pada tabel berikut. Nah, contohnya jika gugus alkananya terdiri dari satu atom karbon, maka diberi nama metana. Jika terdiri dari dua atom karbon, diberi nama etana. Dan jika terdapat tiga atom karbon, diberi nama propana. Dan seterusnya. Adapun untuk nama gugus alkoksinya mirip dengan nama gugus alkana, tetapi akhirnya diganti dengan oksi. Nah, seperti yang kita lihat ini, yaitu pada tabel, jika gugus alkohol isinya terdiri dari satu atom karbon, maka diberi nama metoksi. Sedangkan jika terdapat dua atom karbon, dinamai etoksi dan selanjutnya. Tahap kedua adalah penomoran gugus alkananya. Di mana, dalam hal ini, penomoran dilakukan dari salah satu ujung gugus alkana sedemikian rupa, sehingga gugus fungsi O dan alkoksinya terikat pada atom karbon dengan nomor terkecil. Berikutnya, yaitu alkil yang terikat pada gugus alkana dijadikan sebagai cabang. Nah, dalam hal ini, nama cabang alkil masih sama, yaitu jika cabang alkilnya adalah CH3, maka diberi nama metil, jika cabangnya adalah C2H5, maka diberi nama etil, jika cabangnya C3H7, maka diberi nama propil, dan seterusnya. Kemudian, apabila terdapat cabang alkil yang berbeda, maka nama cabangnya diurutkan berdasarkan abjad. Nah, contohnya, jika terdapat cabang metil dan etil, maka yang ditulis terlebih dahulu adalah cabang etil. Selanjutnya, seperti biasa, jika terdapat cabang alkil yang sama dengan jumlah 2 atau lebih, maka nama cabangnya diberi awalana untuk memberikan nama awalan pada nama cabangnya, maka jika jumlah alkilnya 2 diberi nama awalan di, sedangkan jumlah alkilnya jika terdapat 3 diberi nama 3, dan seterusnya. Terakhir, penamaan dituliskan dengan urutan nomor atom karbon yang mengikat gugus fungsi dan alfoksi, diikuti nama gugus alfoksinya. Kemudian, nomor atom yang mengikat cabang alkil, diikuti nama alkilnya, dan terakhir diikuti nama gugus alkananya. Nah, selanjutnya, contoh penamaan senyawa ether berdasarkan tata nama IUPAC. Di mana, contoh yang pertama kita bisa lihat dari senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Nah, jika kita perhatikan gugus yang terikat pada gugus fungsi O, sama-sama CH3, sehingga alfoksi dan alkananya sama-sama CH3, di mana dengan nama alfoksinya adalah metoksi dan nama alkananya yaitu metana. Maka, nama senyawa ini adalah metoksi metana. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Nah, jika kita perhatikan gugus alkil yang terikat pada gugus fungsi O, berbeda yaitu CH3 dan CH3CH2CH2. Nah, dalam hal ini, gugus alkil dengan rantai terpendek yaitu CH3, menjadikan sebagai gugus alkoksi dan gugus alkil dengan rantai terpanjang yang terdiri dari 3 atom karbon ini dijadikan sebagai gugus alkana. Nah, karena terdiri dari 3 atom karbon, maka gugus alkananya adalah propana. Nah, untuk penomoran pada gugus alkananya, dalam hal ini ada 2 kemungkinan. Penomoran yang bisa kita lakukan yaitu dari ujung kanan ke ujung yang kiri, dan atau dari ujung kiri ke ujung kanan. Nah, jika kita beri penomoran dari kanan, maka gugus fungsinya yaitu terikat pada atom karbon pertama. Sedangkan, jika penomoran kita lakukan dari ujung kiri ke kanan, maka atom karbon yang mengikat gugus fungsi O akan mendapat nomor 3, yaitu di mana penomorannya yang sebagai berikut. Nah, supaya atom karbon yang mengikat gugus fungsi mendapat nomor terendah, maka penomoran yang kita lakukan adalah penomoran dari kanan ke kiri, seperti yang terlihat pada slide. Di mana, dari penomoran ini terlihat bahwa gugus fungsi O terikat pada atom karbon pertama, sehingga nama untuk senyawa ini adalah 1-metoxi-propana, dengan nama alkoksi yaitu metoxi dan nama alkananya propana. Oke, kita lanjut ke tata nama trivial. Nah, kita ingat kembali bahwa gugus fungsi ether adalah R-O-R-aksen, di mana R adalah gugus alkil dan R-aksen adalah gugus alkil juga, di mana gugus alkil tersebut dapat sama atau berbeda. Kemudian, O merupakan gugus fungsi ether. Nah, untuk penamaan nama trivial ether, kita dapat tulis dengan udutan nama alkil yang pertama, diikuti nama alkil yang kedua, kemudian ditambahkan kata ether. Nah, contoh pertama, contoh untuk penamaan senyawa ether berdasarkan tata nama trivial yaitu, contoh pertama adalah senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Di mana, dari rumus struktur ini, kita dapat melihat bahwa kedua gugus alkil yang terikat pada gugus fungsinya sama-sama CH3 atau metil. Nah, ingat kembali bahwa jika terdapat gugus alkil yang sama berjumlah lebih dari 1, maka perlu ditambahkan awalan. Di mana, dalam senyawa ini, terdapat gugus alkilnya ada 2, maka nama alkilnya ditambahkan awalan D. Sehingga nama trivial untuk senyawa ini adalah di metil ether. Nah, selanjutnya, contoh kedua yaitu senyawa dengan rumus struktur berikut ini. Dapat kita lihat bahwa gugus alkil yang pertamanya adalah CH3 atau metil, dan gugus alkil yang kedua adalah CH3, CH2, atau etil. Sehingga nama untuk senyawa ini, menurut tata nama trivialnya yaitu etil-metil ether. Selanjutnya, contoh berikut, kita bisa lihat dari senyawa berikut ini, di mana gugus alkil yang pertama adalah CH3, CH2, CH2, yang diberi nama propil. Nah, maka nama untuk senyawa ini adalah etil-propil ether. Oke, selanjutnya yaitu isomer fungsi ether. Nah, isomer fungsi sendiri adalah keisomeran yang terjadi karena perbedaan gugus fungsi di antara senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama. Nah, dalam hal ini ether berisomer fungsi dengan alkohol karena rumus umum keduanya sama, yaitu CNH2N2O, dengan gugus fungsi yang berbeda. Untuk alkoholksi alkana atau ether sendiri memiliki rumus umumnya ROR-sen, jadi gugus fungsinya adalah O. Sedangkan untuk alkohol, rumus umumnya yaitu ROH, jadi gugus fungsinya adalah OH. Nah, selanjutnya yaitu contoh isomer fungsi ether. Contoh yang pertama yaitu alkohol dengan nama etanol yang berisomer fungsi dengan dimethyl ether, di mana rumus molekul keduanya sama, yaitu C2H6O. Contoh yang kedua adalah alkohol dengan nama propanol yang berisomer fungsi dengan etil-methyl ether, di mana rumus molekul keduanya sama, yaitu C3H8O. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu alkohol dengan nama propanol yang berisomer fungsi dengan dimethyl ethyl yang memiliki rumus molekul C4H10. Selanjutnya, yaitu sifat-sifat ether. Nah, sifat-sifat ether sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama bersifat polar, di mana contohnya yaitu untuk momen dipol dimethyl ether sebesar 1,3D. Selanjutnya, titik didi ether lebih rendah dari alkohol, di mana tidak memiliki ikatan hidrogen. Selanjutnya, makin panjang gugus air, titik didinya akan semakin besar, maka ikatan van der Waals-nya semakin kuat. Lalu, ether larut dalam air dan dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, di mana makin panjang rantai karbon pada ether, maka makin kecil kelarutannya, di mana percambangan pada ether meningkatkan kelarutan dan mengurangi sifat hidrofob gugus alkil. Contohnya, yaitu dimethyl ether dengan titik didi minus 24 derajat celcius dengan kelarutan tak terhingga, dan diethyl ether dengan titik didi 34,6 derajat celcius dengan kelarutan 8 gram per 100 ml air. Selanjutnya, yaitu reaksi-reaksi ether. Nah, yang pertama yaitu ether tidak dapat bereaksi dengan logam Na dan PCL3, dengan demikian dapat untuk membedakan alkohol dengan ether. Sedangkan untuk B, yaitu reaksi ether dengan asam halida, di mana pada keadaan terbatas, rumusnya itu ROR aksen ditambah HX, menjadi atau terlalu menjadi ROH tambah R aksen X. Sedangkan pada keadaan berlebih, di mana ROR aksen ditambah 2HX, akan menghasilkan RX tambah R aksen X tambah H2O. Contohnya, yaitu CH3OCH2CH3 ditambah HBr, maka akan menghasilkan CH3OH ditambah CH3CH2Br. Selanjutnya, yaitu reaksi ether dengan PCL5, di mana dengan rumusnya ROR aksen ditambah PCL5, akan menghasilkan RCL ditambah R aksen CL ditambah POCl3. Contohnya, yaitu CH3OCH2CH3 ditambah PCL5 akan menghasilkan CH3Cl ditambah CH3CH2Cl dan POCl3. Selanjutnya, yang terakhir yaitu reaksi pembakaran ether, di mana reaksi yang terjadi yaitu ROR aksen ditambah O2 akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Atau contohnya, yaitu CH3OCH2CH3 ditambah 9 per 2 O2 yang akan menghasilkan 3 CO2 ditambah 4 H2O. Nah, selanjutnya, yaitu pembuatan ether. Pembuatan ether sendiri dapat dilakukan dengan 2 cara, yang pertama itu dengan eliminasi alkohol pada suhu 140 derajat celcius, dengan rumusnya yaitu ROH akan bereaksi saat ditambahkan H2SO4 pada suhu 140 derajat celcius, akan menghasilkan ROR tambah H2O. Sedangkan, untuk dengan sintesis Williamson dengan cara yaitu mekanisme reaksinya RX ditambah RONA, maka akan menghasilkan ROR ditambah NAX. Nah, contohnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, yaitu manfaat dan penerapan ether dalam kehidupan sehari-hari. Nah, antara lain yaitu kegunaan ether di bidang rumah tangga. Ether bersifat cukup reaktif, dan oleh karena itu, ether merupakan pelarut yang sangat cocok untuk melarutkan lemak, minyak, lilin, parfum, resin, dan pewarna. Selain itu, uap ether tertentu digunakan sebagai insektisida atau fumigan untuk tanah bagian atas. Kemudian, kegunaan ether di bidang medis. Ether juga memainkan peranan penting dalam farmakologi dan obat-obatan, terutama untuk penggunaan anestesi atau bahan pembius. Metoximetana atau dimethyl ether, atau dikenal sebagai codein, adalah obat krim rasa sakit yang efektif, dan merupakan bahan utama dalam pembuatan morfil. Ethyl ether atau diethyl ether, atau ether saja, adalah salah satu anestesi yang pertama kali digunakan untuk prosedur beda pada tahun 1800-an. Selanjutnya, kegunaan ether di bidang industri. Nah, etoxietiana atau diethyl ether cukup stabil, dan karena itu digunakan sebagai cairan starter untuk mesin diesel dan mesin bensin dalam cuaca dingin. Dimethyl ether, dimethyl ether, maaf, digunakan sebagai propelan, spray, dan pendingin. Nah, ether dari ethylene glycol sendiri digunakan sebagai pelarut dan plastisier, scissor. Methyl tetrabutyl ether, atau MTBE, adalah stabilizer bensin yang meningkatkan konsentrasi oktan dan mengurangi polusi. Sekian dari hasil presentasi saya mengenai gugus fungsi ether. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat menikmati.